Nah, saya agak cepat, kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, maka berubah namanya, bukan roh lagi, tapi nafes namanya. Nah, ini serapan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun maknanya mungkin tidak setajam aslinya. Saya katakan tidak setajam aslinya, ada keterkaitan. Kenapa roh kalau masuk ke dalam fisik, berubah jadi nafas, diserap menjadi nafas, karena pada saat itulah muncul kemudian tanda-tanda kehidupan, mulai bernafas. Ya, seorang kan disebut tanda kehidupan kalau sudah bernafas, bergerak, dan seterusnya. Nah, cuma bukan ini poin yang mau saya jelaskan. Lihat baik-baik, ini ada kaitan yang sangat penting dengan dampak penyakit yang muncul dari dalam tubuh, yang ini tidak banyak digali dalam dunia kedokteran sekarang. Perhatikan baik-baik, fokus. Roh, kalau sudah masuk ke dalam fisik, namanya apa? Nafas. Berubah nama. Kenapa berubah nama? Karena sudah bercampur antara unsur roh dengan unsur fisik. Roh itu sumbernya dari Allah langsung, tanpa campur tangan manusia. Langsung ditiupkan, ada. Nah, kalau semua bersumber dari Allah, dalilnya Koran surat 17, ayat 85. Dari sunanda tuliskan. WS'alu anaknya roh, mereka bertanya tentang roh. Diobservasi, nanya. Sampai di Amerika, pengen lihat hakikat roh bagaimana. Orang sudah sekarat, kemudian dikasih penutup. Yang dari kaca itu, pengen melihat pergerakan roh. Ternyata nggak nampak. Tiba-tiba penutupnya pecah, dan rohnya nggak kelihatan. Ya, jadi kalau di TV-TV itu, ya itu cuma ilustrasi lah. Ada film Konstansin, ya diperankan Kiano Rivers. Ya, tiba-tiba narikin roh, dikembalikan lagi. Ya, itu apa, kajulitnya Lucifer. Lucifer itu bapaknya Iblis, itu kan. Itu aneh, tuh. Tiba-tiba anaknya pengen ngudeta bapaknya. Sesama Iblis, sering ngudeta. Anda bayangkan. Pengen turun ke bumi, kerjasama dengan malaikat Yibril. Tuh, apa kau sudah nonton? Tidak, cuma lihat saja gambaran kisahnya. Ya, cuman saya kan tertarik melihat itu, karena itu diambil dari keterangan satu kitab, dalam kepercayaan tertentu. Saya pikir, bagaimana kebenaran kitab ini? Kok bisa malaikat itu kerjasama dengan setan? Anda bayangkan. Begitu mau ditarik sama Lucifer, ternyata berbuat kebaikan. Ya, diturunkan lagi ke bumi. Diambil penyakitnya hidup lagi. Saya bilang hebat juga di keterangan kitab ini. Ya, cuma itu simpan saja lah. Saya senang baca, senang baca. Cuma hal tertentu yang tidak menarik, tidak saya investasikan waktu berlebihan. Ya, saya tahu. Bola, saya tahu. Ya, PSG menang 2-0 lawan MU, saya tahu. Manchester City menang 6-0, saya tahu. Sekarang sehari di ujung tantuk, saya tahu. Dan kemungkinan jenis-jenis dan itu akan di-hair up dengan Movic, saya tahu juga. Tapi itu saya tidak pikirin. Kembali ke sini. Lihat sini, roh masuk ke sini jadi nafas. Nah, yang paling penting, bukan ininya. Yang paling penting, lihat. Karena unsur roh itu beda dengan visi. Ruh bersumber dari Allah. Sedangkan sifat Allah itu suci, bersih, murni. Ketika ditiupkan, roh bersumber dari Allah. Karena sumbernya bersih, suci, murni, baik. Maka roh ini membawa nilai-nilai kebaikan. Kumpulan nilai kebaikan, itu disebut dengan takwa namanya. Ya. Dalam kosa kata Al-Quran. Jika takwa disebutkan, itu artinya akumulasi dari semua nilai kebaikan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tahan. Jujur, bagian dari takwa. Sabar, bagian dari takwa. Tawadu, kanak, bagian dari takwa. Akumulasinya disebut dengan takwa. Ini, sumbernya, tidak langsung-langsung Allah jadikan seketika, tidak. Tapi di sini terlibat takdir Allah, bagian dari ikhtiar manusia. Dilibatkan oleh Allah. Ada takdir menetapkan. Manusia berikhtiar. Lewat apa? Makanan, nutrisi, suaminya kemudian mencari istinya makan. Bukankah dari makanan itu membentuk keadaan tubuh? Bukankah mempengaruhi keadaan janin? Makanan yang sehat, menyehatkan, kemudian diambil. Makanya kata Allah dari seripati tanah. Seripati tanah itu maksudnya dari makanan. Dikonsumsi, membentuk keadaan janin. Ini sehat ya. Risiknya begini ya. Oh, kepalanya udah mulai kelihatan ya. Dan seterusnya. Apa yang menentukan? Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Maka di situ ada bagian-bagian yang terlibat di situ ikhtiar manusia di dalamnya. Karena ikhtiar manusia terlibat di dalam. Maka tidak semuanya ikhtiarnya baik. Makanya kata Nabi, semua anak Adam tercipta dari tanah. Ya, dari Adam, Adam dari tanah. Unsurnya ke Adam nyambung. Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu punya kualifikasi. Ada yang coklat. Ada yang hitam. Ada yang melumpur. Maksudnya apa? Saat ikhtiar ini ada makan makanan yang salah. Ada makan makanan yang bagus. Ada makan makanan yang haram. Itu akan berpengaruh kepada kualitas jadinya. Janinnya. Sehingga yang jadi persoalan. Ketika ini bercampur belum tentu bersih. Maka dalam bahasa Arab, itu disebut dengan fujur namanya. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Fujur. Dikalau roh ditiupkan kepada fisik, nyatu dengan ini, berubah jadi nafas. Dari nafas inilah, begitu jadi nafas, maka keadaan roh sudah bukan keadaan murni lagi seperti semuanya. Tapi bercampur dengan ini, menjadi nafas di dalamnya bertemu unsur taqwa dengan fujur. Buka Quran surah 91, ayat 7-10. وَنَفْسِنْ Nafas, وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Dan demi jiwa yang kami sempurnakan penciptaannya. Sempurna itu maksudnya, kalau roh masuk ke dalam fisik, sempurna berbentuk nafas. فَاَلْهَمَهَا فُجُرْهَا وَاَقْوَهَا Maka kalau nafas sudah ada dalam diri manusia, di dalamnya akan terkumpul sumber-sumber kebaikan, dan lawannya yang belum tentu baik. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Ya, di sini kemudian ada, maaf, sabar, di sini ada marah, ada marah. Nama lain dari fujur, itulah yang disebut dengan nafsu namanya. Nama lainnya nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Makanya dalam tubuh kita, ketika roh bercampur dengan fisik itu, itu dua unsur ini sudah ada, nyambung satu dengan yang lainnya. Tertemu dia. Nah, contoh begini. Ini ada air nih, warnanya apa? Bening. Oke, kita sepakat warnanya bening. Bayangkan ini roh misalnya. Ya, gambarkan ini roh. Baik, sebelum saya masukkan warna bening ini, kalau saya simpan di dalamnya ada susu misalnya. Warnanya putih. Lalu air ini dimasukkan yang bening ke dalam kumpulan susu itu yang putih. Jadi apa warnanya? Oke. Saya ubah di coklat. Coklat. Airnya bening, begitu saya masukkan ada coklat di dalam. Jadi apa? Coklat. Kemudian saya ganti dengan kopi. Oke, begitu saya masukkan airnya, berubah jadi apa? Demikianlah, teman-teman, ketika roh dimasukkan ke dalam fisik manusia. Tergantung unsur fisiknya, bagaimana cara berikhtiar orang tuanya pada saat itu. Begitu dimasukkan, kenapa dirubah jadi nafas? Karena komponennya sudah beda. Sudah menyatu, yang kemudian disitu berinteraksi dengan bagian tubuh. Maka berubah menjadi nafas, tapi jangan lupa, di dalamnya ada dua unsur. Unsur kebaikan, unsur yang dipandang kurang baik. Yang baik disebut dengan takwa, lawannya disebut dengan nafsu atau fujur. Karena dua ini berada di tempat yang sama, dan saling bertentangan, maka sering terjadi pergolakan. Dan satu kali takwanya mengatakan kerjakan yang ini, nafsunya mengatakan jangan kerjakan yang ini. Kalau nggak percaya, silahkan. Bukankah saat dalam kehidupan, kalau ada dorongan kebaikan, itu pasti dalam diri Anda akan segera merespon. Adhan berpemandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah di hati ada getaran, cepat, siap-siap, sudah adhan. Pernah ada begitu? Itulah takwa. Tapi begitu adhan selesai, yang satu mengatakan, tenang, baru adhan belum komat. Pernah begitu? Itulah nafsu. Sama, Anda juga saat lakukan tindakan pengobatan macam-macam, suka ada begitu. Ada yang nawarkan begini, eh udah, tambahin aja dulu, biarin lamain di rumah sakit supaya FI-nya nambah dikit, bukan? Nah, itu nafsu. Jangan, barangkali dia harus cepat sembuh dengan segera, ada sesuatu yang harus dipenuhi, ayo lakukan karena Allah, itulah takwa. Karena sering bergolak seperti itu, dalam bahasa Arab sesuatu yang bergolak disebut dengan kolubah. Tempat yang disebut dengan kolubah. Munculah istilah kolbun di sini. Yuk kita agak cepat. Dia saya rumuskan. Oh. Berkansformasi menjadi nafas. Kemudian memiliki dua unsur. Satu takwa. Dua apa? Fujor. Nama lainnya apa? Nafsu. Seking. Tempatnya disebut dengan apa? Kolubah. Ini. Jadi sekarang, kita punya definisi yang kedua. Fisik tadi sudah kita tahu. Silahkan Anda analisis dari ujung atas sampai ke bawah. Kalau sakit, Anda tahu nanti jalurnya kemana? Sakit. Kemana kemudian syarapnya bisa Anda temukan? Sakitnya kemudian di jari, kemana syarapnya Anda bisa mengobati sampai ke ujung bagian dalamnya? Tapi ada bagian kedua, kata Allah. Yang ini pun sangat penting karena menjadi unsur terpenting dalam kehidupan. Apa itu? Roh. Yang kemudian menjadi nafas. Di dalamnya ada dua sumber. Sumber takwa yang baik. Sumber nafsu yang kurang baik. Tempatnya disebut dengan kolubah karena sering bergejolak. Kadang-kadang tenang, kadang gelisah. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang bermasalah. Nah, bagaimana keterkaitan roh ini, nafas ini dengan fungsi pergerakan tubuh? Maka dijelaskan oleh Al-Quran. Inti kehidupan itu adanya di sini. Saya gambarkan lagi begini. Masih ingat? Di sini apa? Bodinya. Di sini apa? Rohnya. Nafasnya. Takwanya. Nafsunya. Tahan? Tempat takwa dengan nafas. Tempat takwa dengan nafsu. Nafas. Namanya apa tadi? Kolbu. Kolbu. Jamannya disebut dengan kulub. Lihat di sini. Fokus baik baik. Fokus. Fokus. Ini. Sesungguhnya ini yang memberikan intruksi kepada fisik untuk beraktifitas. Jadi fisik ini cuma eksekutor aja. Kalau kata rohnya lihat, lihat. Kata rohnya bicara, bicara. Ya. Kata rohnya kemudian kerjakan, kerjakan. Makanya ketika rohnya sudah tidak ada, dicambut rohnya kembali kepada Allah. Pulang nafasnya. Nafasnya pulang. Ini yang datang roh yang pulang nafas. Karena saat datang, gak bawa apa-apa. Cuma sifat aja. Saat pulang, bawa amalan. Karena hasil pekerjaan, aktifitas fisik. Ya. Lihat baik-baik. Begitu rohnya dicabut, gak ada. Ini kan diam aja. Coba ajak ngomroh sama itu. Kalau gak ada kerjaan, ajak ngomroh. Apakah barh diam aja. Tapi kalau rohnya masih ada, maka dia akan memberikan instruksi. Nah ini agak dalam sedikit ya. Agak dalam sedikit kajiannya. Maka semua aktivitas hidup itu yang disebut dengan aktivitas. Aktif. Itu instruksinya datang dari roh. Dari nafas. Dicerna lewat akal. Dimasukkan ke akal. Seper sekian detik sekali. Prosesnya cepat sekali. Cepat sekali. Dari akal, baru kemudian diberikan instruksi. Cernaan ini kepada ini. Fisik. Termasuk organ fisik. Itu akan berpengaruh kepada keadaan roh. Karena apa yang dilihat oleh fisik, didengar oleh fisik. Itu ditembuskan lewat akal. Ditembuskan keruh untuk diberikan respon. Dengan cepat. Misalnya ketika Anda melihat seper sekian detik. Ada mobil melaju dengan kecepatan kencang. Kan mata yang lihat. Mata ini kan fisik. Ditembuskan kemudian kepada akal. Dari cerna. Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Itu yang memberikan instruksi dengan cepat. Masuk ke roh dari roh. Kemudian naik. Cepat sekali. Inilah manusia. Bagaimana Allah mendesain dengan sangat luar biasa. Lakukan. Hindari. Hindari. Oh tidak, kamu manusia bajak. Oh tidak, tidak. Begitu juga. Hindar. Hindar. Lompat. Lompat. Seperti sekian detik. Anda bayangkan. Bahkan bila refleks itu kan tidak mudah. Ketika bergoyong. Tuk gitu kan. Bergeser. Jadi ada-ada sesuatu yang sangat cepat. Luar biasa. Dan itu di manusia. Tapi yang penting diketahui adalah. Semua penggeraknya. Itu sumbernya ada di sini. Saringannya di sini. Akal. Akala. Sesuatu yang mengikat. Diikat dengan kuat. Ini ada hubungan kuat. Ikatan yang kuat. Antara konsep roh. Program roh. Dengan eksekusi yang dikerjakan oleh fisik. Nah. Seperti halnya fisik pun. Kalau bermasalah bisa sakit. Dan harus kita obati. Penyakit fisik disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan daun. Setiap ada penyakit fisik. Ada obatnya. Sakit kepala. Obatnya misalnya ada promah. Itu kan. Kalau enggak tepat. Salah kan. Ada panadol. Ada macam-macam. Sebagainya. Sakit perut. Ada promah. Ada ini. Ada itu. Dan seterusnya. Nah. Yang paling berbahaya adalah. Ini yang tidak disadari. Ini perlu nutrisi makanan. Kata Allah. Ini pun perlu sehat. Perlu nutrisi. Ini juga perlu sehat. Tiga unsur ini. Tiga alaman ini. Makanannya akal itu apa? Dia belajar. Ikhra. Wahyu pertama. Quran Surah 96 ayat 1. Sampai paham. Quran Surah 9 ayat 122. Kata Allah. Kamu ini saya anugerahkan potensi keilmuan yang banyak. Bahkan diteliti oleh University of California. Kapasitas memori manusia paling sedikit. 100 juta gigabyte. Paling sedikit. Dan itu benar. Ketika disebutkan di Quran Surah 2 ayat 31. Kata Allah. Saya jadikan semua Adam itu. Makhluk yang pintar. Termasuk keturunannya. Ini kita ini makhluk pintar. Dibuktikan 90% cerdas. 5% itu jenius. Dan 5% lagi slow. Kalau ada yang lambat. Karena pengaruh lingkungan. Pindahkan kepada yang lebih hebat lagi. Pindahkan kepada yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Pindahkan kepada yang lebih hebat lagi. Pindahkan kepada yang lebih hebat lagi.